Selamat malam Pak Putu, Prof. Veru, dan Mas Ibnu. Selamat malam sahabat Jogja Semesta. Tepuk tangan dulu untuk sahabat-sahabat kita yang luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan tiga kataku dari Pak Putu, lalu Prof. Veru, dan Pak Ibnu. Saya ingin menyampaikan beberapa fakta yang nanti kami harapkan ketiga sumber kita bisa selalu berjalan bersama. Jadi data yang saya ambil dari data BPN, jumlah pemuda kita sekitar 62,4 juta. Artinya 24 persen dari jumlah penduduk kita di tahun 2015-2019. Lalu perkiraan lewat terjadinya bonus demografi sampai tahun 2035. Jumlah pemuda kita itu adalah sekitar 64 persen dari perkiraan 297 juta jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau melihat pada sisi kelimpahan jiwa, ini banyak Prof. Nah saya ingin dari Pak Putu dulu, melihat potensi, kalau kita ingin potensi, sebenarnya luar apa saja yang muncul dan sebaru bisa kita menempatkan sebagai keunggulan bagi generasi muda di Indonesia. Terima kasih. Kalau kita lihat ini, saya boleh menyampaikan materi nggak Pak? Boleh ya? Sembari kita mengolah data bahwa kita dapatkan bonus demografi, saya akan lihat nanti dari skup Indonesia dan dari skup DIA. Kebetulan saya itu sama dengan Prof. Heru, mungkin sama dengan Pak Ibnu juga, tidak tebak-tebakan saja, siapin materi apa enggak? Siapin materi apa enggak? Kan kira-kira gitu. Nah kebetulan apa namanya, tapi tidak tepat bertemu, saya sama-sama sibuk. Saya siapkan materi untuk lokal DIA, tapi nanti kita juga bicara secara nasional. Mas Anung, boleh dibuka. Kasih dulu judulnya adalah bangkit dan berdaya dimulai dari kita. Bangkit dan berdaya dimulai dari kita. Jadi bangkit itu tanggal 20 Mei, berdaya itu karena pendidikan 2 Mei. Jadi kira-kira begitu. Jadi bangkit dan berdaya dimulainya dari siapa? Dari kata Prof. Heru tadi, keberlimpahan dimulai dari diri sendiri. Jadi kita mulai dari kita, dari diri kita. Baik, saya akan lanjutkan dengan cerita selanjutnya. Ini beberapa hal tentang saya. Saya pernah kuliah di teknik sipil UGM. Tadi ada teman mengatakan, Pak Putu kan jago marketing, mau bikin digital marketing university. Bahasanya begitu, saya bilang, saya itu orang teknik sipil bro. Tak bilang gitu. Jadi sebenarnya saya orang teknik sipil, pernah kuliah di UGM, tapi saya masuk kategori alumnus. Jadi alumni tidak lulus. Alumni tidak lulus. Tapi terus terang, kalau ada reuni saya diundang. Jadi kalau ada reuni-reuni diundang. Jadi masih lumayan. Terus sisanya adalah cerita tentang saya sempat membangun dari seorang anak petani, kelahiran tahun 1976. Tidak mampu, orang tua tamat SD, hampir tidak disekolahkan ke SMP, tamat SMP putus sekolah satu tahun, tidak sekolah SMA. Kemudian karena belas kasihan orang lain, akhirnya saya bisa dapat beasiswa. Karena beasiswa itu, saya berjanji saya harus bikin sekolahan untuk bisa balas dendam positif atau memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Nah itulah ceritanya, kenapa hari ini saya ada memimpin empat perguruan tinggi. Selain itu ada media dan beberapa perusahaan, perusahaan, properti. Nanti saya kalau bicara tentang program sejuta rumah, sejuta pengusaha itu mimpi saya. Jadi saya bermimpi melahirkan sejuta pengusaha dan membangun sejuta rumah untuk menghebatkan Indonesia. Jadi kalau Tuhan kasih umur, 20 tahun ke depan, saya ingin merealisasikan itu. Mohon doanya dari teman-teman semua. Selanjutnya, next. Ya ini adalah beberapa ada prestasi dan beberapa sertifikasi yang saya ikuti. Kalau kita berbicara prestasi dan praktisi, ini ada hubungannya dengan berdaya. Jadi ada hubungannya dengan berdaya. Kalau kita mau bangkit, maka kita harus berdaya. Kalau Indonesia tidak ingin menjadi negara, tertinggal. Kalau Yogyakarta tidak ingin menjadi provinsi, tertinggal. Maka kita harus berdaya. Berdaya dengan cara action. Tidak hanya teori, kita harus action. Dan itu adalah praktisi. Kerjanya praktisi. Dan kemudian kita harus selalu memiliki pedoman. Ketika bangun pagi, begitu kita buka mata, harus berpikir. Harus berpikir. Apa prestasi yang akan saya bikin hari ini? Apa prestasi yang kita bikin hari ini? Apa prestasi yang saya bikin minggu ini? Apa hal yang harus saya capai dalam bulan ini? Selanjutnya, next. Berikutnya adalah action. Semua sukses punya pola. Gagal juga punya pola. Nah, seharusnya kita secepatnya menemukan pola-pola sukses, yang di mana pola sukses ini ditiru, atau dimodeling, atau diperbanyak, dimultiplikasi. Itu kira-kira. Jadi kalau diringkas apa dari saya, dengan cerita-cerita inspiratif, banyak cerita inspiratif. Berikutnya adalah skill setnya, banyak latihan soft skill dan hard skill. Kemudian tool setnya, banyakin jejaring, network, dan teknologi. Berikutnya action setnya, temukan pola, berani melakukan, berani melakukan kegagalan, gagal yang dianggap kiamat, berani mencoba. Setelah itu temukan pola, yang berhasil diteruskan dimulang dan dimotifikasi. Selanjutnya, ini salah satu contoh teman saya, beliau adalah seorang mantan supir taksi. Sekarang kemarin jadi GM-nya Grand Jury, sekarang jadi direktur bisnis development-nya Grand Jury, beliau pegang, kalau mau buka hotel, beliau yang pegang. Ini asli dari Jogja ya, beliau dari Jogja, anak tukang beca, seingat saya. Jadi anak tukang beca, tapi berhasil. Artinya cerita kisah inspiratif seperti ini, harus banyak kita kumpulkan. Kalau di Bernas, kita bikin 38 Bernas Inspirator. Jadi saya mengumpulkan, kita sudah punya dua buku itu. Jadi kita sudah punya 76 kisah sukses, di buku-buku itu. Nanti ada yang dibonuskan, kalau tidak salah ada yang dibagikan. Berikutnya, selanjutnya adalah langkah bersama. Jadi jangan sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama. Nah bersama-sama sekarang, tidak hanya dalam bentuk gotong royong, kayak bangun rumah secara fisik. Kita juga harus bersama-sama secara digital. Bersama-sama secara digital, di sosmed kita bisa bersama-sama, di grup instant messaging kita bisa bersama-sama. Sekarang saya memimpin belasan perusahaan, yang kita banyak koordinasinya, itu menggunakan online, menggunakan digital. Menggunakan digital. Nah artinya, ini akan jadi mudah dilakukan. Pagi-pagi jam 9 pagi, sudah selesai koordinasi dengan menggunakan digital. Inilah hebatnya teknologi. Jadi, bekerja sama, berjuang bersama, sukses bersama, lalu mau berbagi, atau berbagi bersama. Saya kira itu yang menjadi poin penting, yang perlu digarisbawahi untuk diskusi kali ini. Terima kasih, selamat malam. Saya tepuk tangan toh Pak Butuhnya. Kita kasihkan close dulu. Jadi, ada beberapa catatan yang saya minta rasi, bahwa semangat perbangsaan itu tidak harus dengan pekik merdeka, gitu ya. Kalau Bung Karno, merdeka, tetapi harus dibuktikan dengan peningkatan kualitas dan kompetensi masing-masing profesi. Kalau jadi pengusaha, ya selalu inovatif. Kalau jadi akademisi, juga harus menciptakan ilmu-ilmu yang bisa diekspor. Tadi beliau memberikan contoh dialog antara Yudhistira dengan Arjuna. Saya memberikan contoh, kapo adalah kapo dan korleon godfather ya. Jangan benci pada musuhmu, tapi pelajari kelemahannya, baru kamu bisa mengalahkan pesaing-pesaingmu. Jadi, saya ingin sampaikan pada Pintas Muda, terutama yang mungkin belajar di SMK, saya ingin Pak Chris Tianto dari Yayasan Astra berdiri gitu, ada? Pak Chris ada ya? Nah, itu. Pak Chris. Pak Chris Tianto dari Yayasan Pendidikan Astra, punya program Teaching Factory untuk seribu sekolah. Sampai sekarang baru tercapai enam ratus. Jadi, bagi siswa atau mungkin guru SMK, bisa menyiapkan diri untuk mengajukan proposal lewat Dewan Pendidikan. Nah, tahun ini akan tambah dua, di Desa Tegal Rejo dan Desa Harjo Mulyo, Kejamatan Gedang Sari. Jadi, bagi yang berminat, coba lobby dengan Pak Chris, nanti Pak Chris akan memberikan ilmu-ilmu itu ya, dengan SMK. Kemudian, kata kunci, jadi tadi saya ingin ngelmu itu kalakoni kanti laku. Jadi, apa yang disebutkan tadi, tidak, tidak hanya mimpi, tapi action, action, action. Pak Jokowi menyatakan eksekusi, kerja, kerja, kerja gitu. Nah, yang terakhirnya adalah perlu timber, karena di Amerika pun pertama kali yang diajarkan pada anak sekolah, itu bukan bagaimana dia pimpin tercalistung, baca, tulis, dan berhitung, tetapi bagaimana membangun timber. Karena dengan timber kini, kita akan menjadi kekuatan bangsa yang besar. Itulah saya kira catatan-catatan yang mungkin bisa dikembangkan dalam tanya-jawab nanti, dan saya kembalikan ke Mas Romy. Menarik, Romy Dendi. Caratan Pak Butu, ada satu hal yang menarik tadi yang saya coba catat. Ada tiga hal bagaimana menggambungkan semangat entrepreneur dan action entrepreneur, lalu memanfaatkan IT dan membangun semangat kebangsaan. Tadi dari Romy Dendi. Saya pernah ketemu dengan beberapa teman-teman animasi, Pak Butu, nanti mungkin bisa kita bedah. Ketika POPY kuat dengan makan bayam, saya diskusi dengan teman-teman animasi. Kenapa tidak bisa juga teman-teman animasi yang punya kekuatan entrepreneur yang luar biasa, mengkombinasikan dengan semangat kecintaan lokal. Waktu itu kita diskusikan, mungkin enggak bagong makin kuat karena makan bakpia. Ini menarik. Artinya apa? Entrepreneur dengan digital IT, kita kunci dengan semangat kebangsaan. Nanti kita ungkap, kira-kira metodenya bisa enggak sampai seperti itu. Itu nanti caran kita. Yang kedua, nah ini menarik, Prof. Heru, urut aja. Tadi data yang menarik dan fakta bahwa kita berkelimpahan sumber daya, saya catat tadi kita juga berkelimpahan resursi sumber daya, berkelimpahan jiwa. Nah, catatan kritis yang sepanjang pengalaman Prof. Heru amati, pada titik mana ini, Prof? Untuk generasi muda, dan bagaimana berkelimpahan ini bisa kita maksimalkan menjadi kekuatan sumber daya, mungkin bisa pintu masuknya lewat entrepreneur, tetapi apakah juga mungkin ini membangun semangat kebangsaan yang tinggi? Kecintaan pada produk lokal, lalu membangun kecintaan pada seni budaya, yang kita maksimalkan dengan pintu entrepreneur. Bagaimana, Prof? Pandangan, Prof? Baik, terima kasih Mas Romi, juga Romo Dendi. Saya kira event ini luar biasa, jadi ini baru pertama kali saya dapat mengikuti event ini. Tadi saya di awal mengatakan keberlimpahan jiwa itu penting. Karena apa? Karena faktanya memang kita itu sangat banyak yang harus disyukuri. Tapi yang sekarang jadi persoalan adalah, misalnya saya mengutip penelitian dari Boss Alan Hamilton, itu terkait dengan bagaimana persepsi generasi muda Indonesia terhadap masyarakat ekonomi ASEAN. Nah saya melihat kita itu ternyata ada di posisi 4 dan 5, dalam hal aspek optimisme, confident. Nah ini saya kira menjadi sebuah tantangan, khususnya saya juga sebagai pendidik, bagaimana sebetulnya membangun generasi ini dari software-nya. Sehingga mereka siap untuk berkompetisi, untuk saling blessing others, mungkin lebih apa. Jadi ketika kita berhubungan interkoneksi dengan bangsa-bangsa lain, kita saling memberi manfaat. Nah saya melihat bangsa kita ini kan sebetulnya seperti sebuah organisasi. Kalau saya meminjam istilahnya Profesor Gareth Morgan, itu melihat bahwa organisasi itu bisa dilihat dari beberapa dimensi. Di sini saya melihat dari 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi mesin. Artinya sebuah bangsa itu harus melakukan transformasi untuk menghasilkan value, menghasilkan nilai yang luar biasa. Yang kedua, Gareth Morgan melihat bahwa bangsa Indonesia ini kan kumpulan organisme. Jadi bukan hanya dilihat sebagai mesin, tapi juga dilihat sebagai organisme. Bahwa kita harus beradaptasi, kita harus coping uncertainty, menghadapi situasi-situasi yang luar biasa. Nah ini kita harus membangun itu. Yang ketiga, organisasi juga bisa dilihat seperti arena politik. Nah kita kelihatannya agak dominan ini sekarang. Yang seharusnya kita bangun tadi sebetulnya aspek bagaimana organisme melahirkan sebuah learning pembelajaran, kemudian mesin itu melahirkan sebuah transformasi value yang lebih baik, kemudian juga dari dimensi psikologis. Jadi ini di kota-kota besar ini ada kecenderungan, itu orang-orang tidak begitu suka dengan hari Senin. Jadi ketika berkumpul dengan banyak orang enggak merasa nyaman. Karena apa? Nah ketika saya kebetulan di program magister manajemen Universitas Muhammadiyah Jogja, kita punya penelitian kecil sekaligus ada mata kuliah yang namanya intrapersonal leadership. Jadi bagaimana sebetulnya melahirkan generasi besar bangsa ini dari individu-individu yang sekarang sedang belajar. Jadi kita melahirkan sebuah cita-cita besar. Nah saya sebetulnya juga berharap bahwa setiap pendidik itu sebetulnya menanamkan aspek-aspek tadi. Saya interupsi ya Prof. Tadi bicara masalah lidah. Nah belum bicara masalah followership. Sebab kelihatannya yang kita raih berlomba-lomba adalah menjadi leader. Semuanya ingin jadi leader. Tetapi sebagai follower itu kurang. Begitu leadernya jatuh, followership-nya juga menjadi tipis gitu. Jadi bagaimana membangun semangat leadership dan followership itu secara harmoni itu. Saya kira itu penting ya. Karena kita miskin di semangat followership itu. Baik Romo Dendi. Jadi memang followership dan leadership itu sebetulnya satu paket. Jadi ketika dia bisa memimpin, harusnya dia juga bersedia untuk dipimpin. Nah setiap individu itu sebetulnya adalah pemimpin. Jadi dia memimpin dirinya sendiri untuk bisa dipimpin orang lain. Dia memimpin bagaimana soul-nya, bagaimana tindakannya, bagaimana cara berpikirnya. Nah ini menjadi hal yang penting. Jadi kita membangun sebuah strong personality, kepribadian yang kuat. Sehingga dia bisa menjadi followership maupun leadership. Nah persoalan yang pernah disampaikan, kebetulan saya agak sedikit sombong dikit. Dia pernah menjadi penguji, eh bukan penguji. Pernah menjadi tim penilainya Dr. Mahathir Muhammad. Ketika beliau mendapat Dr. Honoris Causa di Universitas Muhammadiyah Jogja. Waktu itu beliau mengatakan bahwa persoalan leadership di dunia ini, sehingga terjadi, apa namanya, terjadi kooptasi, terjadi penindasan, genosit, dan sebagainya. Itu persoalan utamanya sebetulnya dari individu-individunya. Mereka-mereka yang terlanjur menjadi pemimpin publik, itu mengalami split personality. Jadi dia susah untuk mengelola dirinya sendiri. Nah inilah yang kemudian menjadi pemikiran saya untuk kemudian bersama teman-teman, itu ketika mendidik, itu harusnya melahirkan orang-orang yang siap bersinergi dan berkontribusi bagi bangsa ini. Bukan saja pada aspek technical skill-nya, tapi juga aspek mindset tadi. Jadi cara berpikir, melihat seperti tadi saya baca di tulisan ini, bahwa Papua, Aceh, Jawa, Sulawesi, Kalimantan itu satu kesatuan imajiner. Jadi satu, kita ini bersama. Jangan sampai kemudian organisasi itu ketika kita bicara sinergi, sinerginya enggak terjadi. Bahkan di benak setiap orang tidak ada tujuan organisasi, tidak ada tujuan kebangsaan di situ enggak lahir. Karena apa? Karena tadi setiap individu itu mengalami defisiensi, dia split personality. Artinya dia merasa kurang terus. Jadi ketika bicara mengenai bangsa, maka dia tidak bisa menghayati kata-katanya John F. Kennedy yang mengatakan, jangan tanya apa yang bisa negara berikan pada Anda, tapi apa yang bisa kita berikan pada bangsa. Atau kalau mengutip pernyataan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah, misalnya seperti itu. Ini kan sebetulnya kita bicara setiap pribadi itu sudah pada level keberlimpahan. Dia sudah tuntas masalah dirinya dan dia saat ini action untuk bangsa ini. Saya kira itu. Saya ingin komentar tentang rumusnya Prof Mas'ud gitu ya. Jadi kalau pembaginya sama, jadi kalau setengah ditambah sepertiga dan sebagainya, itu kan pembaginya harus ditamakan dulu. Artinya semuanya punya semangat keindonesiaan. Nah hal-hal semacam inilah yang saya ingin para motivator itu menemukan rumus-rumus yang praktis, sehingga mudah dimengerti oleh generasi muda dan meresap dan bisa menjadi action tadi. Komentar Bapak tentang ini, saya kira sudah membaca ya tadi, karena Papua harus membaca di Indonesia. Oh, masih saya di mobil bacanya. Papua harus membaca di Indonesia, jawab. Kalau di dalam matematika pembaginya itu harus sama. Nah, silakan ini Profesor Inovatif baru bisa menemukan dalam sekejap ini. Baik. Di sini saya melihat bahwa setiap pribadi tadi itu memang salah satu katanya adalah Tadi itu kaitannya dengan split personality dulu. Oh, sekarang kita kaitan dengan split personality. Seperti teman-teman dari Papua, itu sesungguhnya ingin begitu datang ada satu media antara mendidik mereka tentang budaya Yogyakarta, hungga-unggu dan sebenarnya mereka ingin. Tapi tidak ada yang mendampingi, dilepas begitu saja sehingga pemahaman terhadap budaya Yogyakarta itu kurang. Nah, seringnya terjadi demo-demo itu sesungguhnya juga karena perhatian pemerintah Papua itu kurang, bahkan mereka sampai kebisan uang, akhirnya kembali ke aslinya, minum-minum, mabuk, timbul kekerasan. Jadi waktu gubernur sini itu mereka demo lalu digelontor ratusan juta, aman-aman saja. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Nah, sebenarnya saya juga ingin membuat perdamaian pakai bakar babi itu, tapi di sini disesuaikan bukan babi, baik bakar kambing guling. Nah, hal-hal semacam ini yang kita carikan. Kalau belum menumpungkan, barangkali pembicara ketubuh ketiga, Pak Asis ya, silakan. Dengan kabaran juga saya, waktunya karena hanya sampai jam 10 ya, dan ini masih ada performance yang cukup bagus gitu. Saya katakan bagus karena merupakan geografi yang baru. Silakan, Pak Asis ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ibu bapak sekalian, adik-adik, sahabat-sahabat semua. Mungkin saya yang salah kostum ini, gak apa-apa, kebenekaan gitu. Seorangnya gemuk, pakai jas, loh, jenis gemuk banget. Soalnya saya gak dibakein batik tadi. Saya tamat-tamat ini kok batiknya kok sama, saya romo dendi kok saya gak dikasih gitu ya. Satu inti hal yang ingin saya sampaikan bahwa, mungkin begini Bapak-Ibu, satu hal yang kurang dari kita itu adalah keteladanan. Nyusewu kalau sekarang saya di medium, ya tua gak, ya muda ya gak, kok kita sering dikasih, bukan nuntut ya, tapi sama-sama introspeksi. Saya, apa namanya, akhirnya saya menjadi pengusaha, karena saya waktu mendidik jadi pengusaha, kakek ngomong. Saya punya 200 bimbingan yang semuanya mahasiswa, yang pernah saya didik dalam waktu 2 tahun, dalam waktu 6 bulan, itu berhasil dari 20 juta menjadi 1 miliar per bulan. Saudara Alvin Fauzi, sekarang Alvin Fotografi. Atau, nah kemudian saya jalanin dulu bisnis itu. Ya, kayak tadi itu sempat bingung karena, ya jalanin bisnis Pak, setengah mati bisnisnya. Tapi ingin saya kembali lah, Indonesia ini luar biasa, tapi seluar biasanya Indonesia, itu tidak akan pernah dirasakan menjadi luar biasa, bisnisnya kita berada di sini. Lawang, maaf, bukan mau ya, kadang-kadang memaknai lagunya Kos Plus jadi keliru. Ya, kan sesuatu itu tidak dipandang, Pak. Kalau saya dipandang dari samping, perut saya gede banget, Pak. Kalau dari belakang, ya, rotok langsing gitu ya. Ini dari atas, ketok bodai gitu ya. Nah, lagu Kos Plus itu kan, di satu sisi itu, orang memaknainya jadi males gitu. Nah, tongkat dilempar aja jadi tanaman lo. Adik-adik mahasiswa saya sebagai, mahasiswa begitu duduk isinya apa? Begitu buka kos-kosan, ngopi, rokok, bis. Saya kadang-kadang gelisah, sebagai mengajar kerausahaan, penamping kerausahaan, gelisah. Pada saat saya bisa bercerita banyak yang ada di sosmed saat ini, tentang bagaimana perkembangan ekonomi dan bla 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 bla, saya tanya ke mahasiswa saya, UGM lho, kuih. Ah, apa yang dibapak ceritakan itu apa sih? Kan aku bingung jadinya. Makanya satu kunci, mau belajar atau tidak? 2009, saya hanya menjadi pembina kewirausahaan. 2012, pada saat umur saya 39, eh, 2012 berarti umur saya sudah 42 tahun, sekarang 46. Saya bermulai bisnis, Pak. Jadi, saya bilang kalau di kelas sama adik-adik ini, Anda kalau mau menjadi bangsa Indonesia yang benar, jangan ngebut-ngebuti pemerintahnya dong. Di sini mau lulus, nyetak, habis lulus, di sini dodolan sivi. Saya hari Kamis yang lalu itu sempat nangis, nangis gelisah. kemarin hari saya kuliah hari Jumat, saya sampai ngomong gini, jangan sampai nanti saya ketemu sama kamu, kejadiannya seperti yang mau saya ceritakan. Nah, belum diceritakan ini kok bisa dihancam, Pak. Saya ketemu naik Uber, Uber tau ya, yang sekarang di sini lagi diamuk gitu ya, di Jakarta saya naik Uber. Saya lihat mobilnya, kok bagus? Saya lihat wajahnya. Kita naik supir, asli supir, lah mungkin lah. Mas Nyambi ya? Ya Nyambi ya, Nyambi Pak, tapi ya pokok juga gitu. S1, pertanyaan saya langsung ya. S1, 4. Ekonomi. S2, manajemen keuangan. UI. Lanjut, yang salah siapa? Supir Uber. Terus, pulang berangkat lagi, naik yang lain lagi, Yuswanya 58 tahun. Ini juga orang yang kayaknya nggak pantas jadi supir dulu. Bukan supir itu jelek, Pak ya. Tapi ini masih mantan pejabat, pemantan orang yang dulu kerja di. Resik lah, rupanya resik. Iya, saya Nyambi, Pak. What's wrong? Karena satu sisi di mana kita tidak mau mencari sesuatu yang baru. Karena kita terlalu enak, mungkin. Dan maaf, contoh-contoh hal yang terbaik. Kita contoh diberi contoh, EKTP dikorupsi. Apa-apa. Dulu maaf, istilah yang sering saya tinggungkan, istilah bagaimana lahan basah, lahan kering. Sampai sekarang, wah gue, selamat kalau kamu kerja di pajak lahan basah. Loh, pilih itu. Anak lahan basah ini, ning sumur gitu. Jadi sekarang itu kita dibiasakan untuk bekerja sangat keras. Kita tidak bisa bekerja keras. Dibiasakan bekerja sangat keras. Saya bilang sangat keras. Saya sempat kadang-kadang, saya ngajar, saya punya tiga perusahaan, dan hanya, mau tidak mau, hanya dengan lima karyawan. Kalau nanya om set, ya lumayan lah, sudah ember-emberan lah. Hanya dalam waktu empat tahun. Saya ngasih contoh. Nah sekarang, mau tidak kepada Bapak-Ibu semua. Pak Wahid, itu kalau bisnis dosen itu udah, izin atasan belum itu? Izin om, saya kalau pergi juga ngomong. Kebetulan izin saya, saya sebenarnya mau nampangin dari Pak Putu tadi, ada hal yang menarik, kita harus cerdas bagaimana. Saya punya video sebenarnya, Mas Nani cari aja Bapak-Ibu di Youtube, Jack Ma, tentang data teknologi. Bapak-Ibu, kalau, Pak Putu tadi mengatakan, bahwa hanya lima sembilan orang. Sekarang yang menguasai adalah, orang yang memiliki teknologi informasi. Bagaimana, Nadiem Makarin, sebenarnya saya di slide itu ada Pak. Next, next coba. Cepat aja, next. Terus, terus lagi, terus. Ini, terus ya. Ya, terus. Sebenarnya ada videonya, nanti ini di akhir aja, supaya menarik. terus, nah, ini sekarang, kekayaannya 44,6 miliar dolar. Coba bayangkan, orang terkaya di Indonesia adalah, pemilik jarum, Michael Hartono, berdua hanya dengan 10 bilion US dollar. Ini, ini orangnya, anak muda, umur 26,9 tahun. Coba next. gojek, ini gojek, itu Nadiem Makarin, gojek sama Grab, itu teman sekelas. Uber, yang sekarang, peluk-peluk di Jogja ini, itu umurnya juga baru 32 tahun. Ya, next lagi. Ini, Derianto Kusumo itu, itu adalah yang membuat Trafeloka. Bapak-Ibu sekarang ada gojek Trafeloka Liga. Ya, Cahnemkabes yang didi itu. Trafeloka itu, omsetnya per hari 40 miliar. Manajernya, kebetulan, sama Pak Putus sama, Kadu Kama, keluarga alumni DU Gajah Mada. Kebetulan murid saya. Alumnus. Coba kalau kita lihat tentang Indonesia. Ini, next terus, cepat aja. Ini loh kalau kita bilang. Tadi sudah dititulahkan Pak. Kita ini mau tidak mau, akan menjadi center of global. Saya sering gagas paling sederhana gitu. Contohnya sederhana ya Pak ya, di Jogja itu di Klub Bengan, mungkin di deketnya UMJ sama, yang punya tanah itu orang Jogja, atau orang luar Jogja? Nanti jangan-jangan Indonesia juga dijajah. Karena kita tidak semangat gitu. Karena kita tidak cerdas, karena kita tidak belajar. Kemarin ada isunya, Cina pada datang gitu ya. Ya kita iya juga sih. Jadi kita mau jadikan market, atau menjadikan pemilik, atau kita jujur jadi penjajah menurut saya. Kalau impian saya sih, sebagai bangsa Romo, tidak sekedar kita hanya memegang bangsa ini, tapi kita ya harus yang lari dong. Satu-satunya yang bisa kita pelihara ada, semua. Satu-satunya adalah, bangsa ini adalah angkatan muda kita. Saya sering perhatikan, kalau angkatan muda kita cuma gitu lah. Nah ya ayo, ayo semua bergerak di sini. Yang sepuh-sepuh, oh josok oke ngandani ya. Kadang-kadang gak dong. Kita tuh gak dong bener. Anak saya, lagi olimpi ada komputer, seleksi OSP, besok mau ke US, SMA kelas 2. Saya bilang, Mas Big Data itu apa? Ya gak tahu wujudnya. Tapi kita harus siap. Satu-satunya jalan hanya bisa belajar. Bagaimana seorang Nadiem Makarim, seorang yang muda-muda itu sekarang mempekerjakan bapak-bapak semua yang alumni-alumni bimbingan kita, Pak. S2, S3, randidit, jadi supir Uber. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan, Pak Aibnu. Nilai-nilai bisnis dan entrepreneurship itu menjadi semangat kebangsaan. Sanggup? Nah ini juga kata kunci dari siapa tadi, Pak Profesor ya, teamwork, teamwork ya. Jadi teamwork. Saya ingin menguji juga, apakah beliau ini tidak individualis gitu. Ada satu teamwork. Entah bagaimana. Yang kedua, apakah bapak bertiga sanggup melaksanakan one-e training? Bisa apa saja? Topiknya bisa didarkan kepada generasi muda itu, minta topik apa yang mereka butuhkan. Jadi need assessment. Jadi teman-teman generasi muda terutama, saya ingin training ini, ini, ini. Nanti saya lihat, kita lihat, biar digodok beliau-beliau. Topiknya dari bawah. Nah, saya mohon izin Bank BPD, boleh enggak? Untuk training. Pak Bakun, boleh. Boleh ya? Jadi saya mohon pinjam, boleh ya? Dengan segara fasilitasnya ya? Oke. Jadi boleh. Boleh. Dua hal ini yang positif gitu. Jadi jangan, jangan terbuka oleh, oleh papanan tadi. Tapi sebelum kita dialog, kita lihat dulu tari yang berbau kritik ini. Tapi kita break itu, saya hanya ingin mengecek kesiapannya. Kalau sudah siap, kita mulai. Break ini. u來到